Mengenai peninggalan-peninggalan sejarahnya, ada kira-kira yang bisa dijadikan dasar untuk mengangkat cerita ini? Iya, kalau mau dikatakan apa bukti-bukti fisiknya, bukti sejarahnya bahwa memang Nenek Pongkapadan dan Terijeknya memang tinggal di Tabulahan, itu sekarang... Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam LAK Channel, dan di episode kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang kebudayaan daerah, yaitu kebudayaan daerah Pitu Ulunasalu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber Pak Pilipus dari Yulum, ya, selamat siang. Jadi pada video sebelumnya kita membahas, kita sudah membahas tentang asal-usul Nenek Moyang dari masyarakat Pitu Ulunasalu, dan dari situ muncul beberapa pertanyaan seperti... Apa bukti konkret bahwa Nenek Pongkapadan itu pernah tinggal dan menetap di Tabulahan? Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas tanggapan para penonton, dan itulah yang kita harapkan bersama bahwa mudah-mudahan ke depan ini akan semakin banyak generasi yang memberikan perhatian kepada sejarah dan budaya Pitu Ulunasalu. Tapi sebelumlah saya lanjut memberikan sedikit jawaban atau penjelasan dari pertanyaan yang muncul dari tanggapan penonton, Saya ingin buka dulu dengan sebuah lagu daerah yang memang populer sejak dulu, yang menyangkut dengan kedatangan Nenek Pongkapadan yang berangkat dari Toraja dan sampai di Pitu Ulunasalu, khususnya di Tabulahan. Lagu tersebut demikian. Terima kasih atas kesempatan. Sampai jumpa. 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 Para pengawalnya sempat melihat salah satu muncul asap di sebelah, gunung yang jauh di sebelah, yaitu dikatakan buntu kepusahaan atau tanetik kepusahaan, sehingga oleh nenek Pongka Padang katanya, dia menyuruh pengawalnya, tolong pergi ke sana, selidiki dengan teliti kenapa ada asap yang muncul di sana. Lalu para pengawalnya itu berangkat, menyebrangi sungai lembah yang cukup dalam, akhirnya mendaki ke gunung itu, dan sampai di puncak gunung, ternyata menemui seorang gadis yang cantik, sementara di depan api perapian, karena mungkin kedinginan, itulah asap yang muncul. Para pengawal itu katanya bertanya, Anda ini siapa? Perempuan itu menjawab dengan bahasanya sendiri, dikatakan, Batur Jekne. Batur Jekne. Para pengawal ini, ya disangka juga, sudah itulah namanya, karena mungkin, tidak saling memahami bahasa. Perbedaan bahasa. Ada perbedaan bahasa. Yang pada dasarnya ditanyakan, siapa namanya? Kemudian perempuan itu menjawab, saya berasal dari air. Kalau bahasa Mekasar itu, Batur Jekne berarti berasal dari air. Akhirnya dalam bahasa ini, lebih di apa namanya, disesuikan ini, dia bilang, oh Turi Jekne. Akhirnya dengan persetujuan mereka, Turi Jekne ini berangkat bersama-sama, baru ketemu dengan nenek Pungkapadang, dan disanalah tinggal bersama di tabulahan, sebagai suami istri. Jadi ada pun pertanyaan mengatakan, apa buktinya? Ya saya rasa kalau secara ilmiah, ya bisa saja, tapi harus diadakan penelitian, penelitian secara ilmiah. Dan ini, tidak mustahil juga, kalau ada generasi yang berminat, untuk melakukan penelitian ilmiah, saya rasa inilah tujuan kita, supaya lebih, apa namanya, lebih konkret, lebih dapat dipercaya. Jadi untuk, untuk bukti konkretnya, harus melalui penelitian ilmiah. Mengenai peninggalan, peninggalan-peninggalan sejarahnya, ada, ada kira-kira, yang bisa dijadikan dasar untuk? Sekarang, sudah menjadi satu, apa namanya, peninggalan, peninggalan sejarah, sejarah, bahwa di atas puncak gunung, di kapusan itu, sekarang, ada bekas perahunya, nenek terjeknya itu, yang sudah menjadi batu. Sudah menjadi batu. Karena, di atas puncak gunung itu, katanya, pernah, digenangi air laut, pada waktu pasang air laut, enggak tahu saman berat, saman, saman, berapa saman yang lampu, terjadi, pasang air laut, sehingga gunung itu, memang tergenang air laut. Bagaimana, kelanjutan dari, keturunan yang, sebelas orang, atau yang disebut dengan istilah, atau sepuluh mesa? Sebimana yang saya, saya jelaskan pada, yang lalu, bahwa, sebelas orang bersaudara itu, kemudian tersebar.